Hai semua selamat datang di channel otaku enim pada video kali ini Mimin akan kembali membahas like novel wari no serap Ichi no seguren jadi video ini merupakan kelanjutan dari volume keduanya Oke tak usah basa-basi lagi kita langsung masuk ke pembahasannya setelah penyiksaan yang dilakukan oleh kureto Guren memutuskan untuk bolo sekolah selama beberapa hari berikutnya pada like novel ini terungkap fakta kalau Guren selalu bangun pada pukul 5 lewat 30 setiap harinya akibat latihan yang ia jalani selama bertahun-tahun pada hari itu Guren kembali meliburkan dirinya lagi dan meminta sayuri untuk menyiapkan sarapan baginya setelah menyelesaikan sarapannya Guren kemudian melakukan panggilan ke rumah utama klan Ichi no segi yang langsung diangkat oleh ayahnya Ichi no segi Sakai Guren bertanya apakah Sakai baik-baik saja setelah apa yang terjadi kemarin dan Sakai mengatakan bahwa ia baik-baik saja tapi Guren tahu kalau ayahnya itu sedang berbohong karena selama interogasi jantung Sakai sempat berhenti dan pastinya itu butuh lebih dari beberapa hari untuk pulih beranjak dari itu Sakai mengatakan bahwa ia perlu memberitahu Guren sesuatu yang penting Sakai mengatakan kepada Guren bahwa selama berita yang disiarkan pada pukul 6 sebuah berita heboh akan pecah dan itu adalah sesuatu yang telah sekte Hyakuya rencanakan saat menelepon Guren menonton berita dan itu menunjukkan berita kalau hewan-hewan di kebun binatang Union Tokyo telah dibunuh oleh sesuatu atau kemungkinan racun yang tidak dikenal Sakai mengatakan sedang diberitahu bahwa seseorang menyebarkan racun ke seluruh kebun binatang dan diduga karena racun itu mungkin masih ada di sana pihak berwenang telah menyegel semuanya dalam radius setengah mil ketika Guren bertanya mengapa ini penting Sakai mengatakan bahwa berita itu sebenarnya terdeteksi di tengah malam sekitar pukul 2 pagi tapi sekte Hyakuya telah merahasiakannya Guren bertanya apakah Sakai ingin Guren untuk mencari tahu penyebabnya tapi Sakai mengatakan itu terserah padanya karena ia pikir ini akan menarik bagi Guren Sakai terdiam sejenak sebelum memberitahu Guren untuk tidak melakukan sesuatu yang terlalu beresiko karena tidak akan ada gunanya jika ia terbunuh Sakai menambahkan bahwa ia yakin Guren akan baik-baik saja karena baginya Guren lebih pintar darinya Guren bercanda menjawab bahwa jika ia secerdas itu ia tidak akan peduli untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan Guren mengatakan bahwa ia harus pergi tetapi ia akan segera mengunjunginya sebelum menutup telepon sebuahnya Guren berencana untuk bergegas ke kebun binatang Ueno namun sebelum ia berangkat ia mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal yang ternyata adalah Kureto Kureto memanggil Guren untuk menyuruhnya kembali ke sekolah karena Kureto memiliki sesuatu yang ingin Guren lakukan untuknya dan memintanya sudah berada di sana tepatnya di ruangan Osis pada pukul 9 mau tak mau Guren pun menuruti perintah Kureto dan pergi ke sekolah bersama dengan Sayuri dan si Gure namun pada hari itu suasana di sekolah terasa berbeda dari biasanya biasanya para siswa Mikadono Oni pasti sudah membuat masalah dengan Guren tapi kali ini mereka hanya memandang Guren dari jauh sambil berbisik satu sama lain rupanya rumor kalau Guren adalah bawahan Kureto sudah menyebar ke seluruh sekolah di gerbang sekolah Sesiro yang ditemani oleh pengikutnya dan beberapa siswa lainnya menghadang Guren setelah mengetahui Guren menjadi bawahan Kureto Sesiro menjelaskan kepada Guren bahwa posisinya dengan Kureto tidak mengubah pandangannya dan pelakuannya terhadapnya tetapi ketika Sesiro menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pilihan Kureto hanya pengikutnya yang tertawa bersamanya karena siswa yang lain lebih takut pada Kureto dan Guren malah melanjutkan untuk pergi yang menimbulkan kemarahan Sesiro Sesiro pun mengangkat tangannya untuk menghentikan Guren pergi tetapi itu ditangkap oleh Guren ketika Sesiro melakukan pukulan Guren segera menempatkan Fuda di lehernya saat pukulan Sesiro masih bergerak Sesiro sadar jika Guren hanya perlu mengatakan mantra-nya maka tenggorokannya akan diladakan oleh Fuda itu bahkan kepalanya mungkin akan lepas dan Sesiro mencoba menghentikannya dengan tangannya tapi Guren sudah meraih lengan Sesiro untuk mengarahkan sebuah tinju di samping wajahnya untuk pura-pura kalau ia sudah terkena pukulan Sesiro hal itu membuat Sesiro kehilangan kesimbangan dan jatuh bersama dengan Guren dengan posisi Sesiro berada di atas Guren Sesiro yang kaget akan kekuatan sebenarnya Guren bermaksud untuk menanyakannya tapi Guren segera meminta Sesiro untuk diam dan berbohong kalau ia sedang menjalankan misi rahasia dari Hiragi Tenri ayah dari Sesiro dan kepala klan Hiragi dalam menemukan pengkhianat yang membantu sekte Hyakuya menyerang sekolah pada bulan April Sesiro diakinkan bahwa ia tidak bersalah tetapi Guren curiga bahwa Kureto mungkin telah mengorganisir serangan itu untuk melepaskan diri dari pesaingannya dengan Mahiru atas posisi kepemimpinan klan Hiragi Sesiro menyetujuinya dan setuju untuk membantu Guren mengalahkan Kureto tidak ingin orang-orang mencurigai apa yang terjadi Sesiro mendaratkan pukulan terkendali ke wajah Guren dan pergi bersama kelompoknya Ketika Guren tiba di depan ruang Osis, Sinya, Mito, Goshi, Sayuri, dan Shigure juga ada di sana Melihat semua orang yang memiliki kedekatan dengan Guren dikumpulkan seperti ini membuat Sinya berspekulasi jika Kureto mencurigai mereka sebagai pengkhianat Tentunya itu membuat Guren sedikit waspada dan mulai memperhatikan sekelilingnya mengecek apakah ia sedang diikuti atau ada seorang pembunuh yang mengintai Bahkan untuk berjaga-jaga, Guren telah menyiapkan sebuah rencana yang dimana jika mereka diserang maka Guren akan membawa Sayuri dan Shigure Sedangkan Sinya membawa Goshi dan Mito melalui dua rute berbeda untuk memisahkan kekuatan lawan Tak lama kemudian, pintu ruang Osis terbuka yang menampilkan sosok sangguh Aoi Mito mengenalinya terlebih dahulu dan bertanya apa yang Aoi lakukan di sini Tetapi Aoi tidak menjawab pertanyaannya Guren ingat bahwa ada seorang gadis dari Krensagu di kelasnya Tapi sejauh ini Aoi hampir tidak muncul di kelas Aoi mempersilahkan mereka untuk masuk Oh iya, jika pada sistem sekolah yang kita ketahui selama ini kedudukan Osis itu dibawa kepala sekolah Namun pada sekolah ini malah kebalikannya dimana ketua Osisa yang berkuasa Bahkan jika ia ingin membunuh kepala sekolah tersebut itu bukanlah sebuah masalah Balik lagi saat mereka di dalam Kureto meminta Aoi untuk membawakan mereka T Kureto kemudian menyuruh Aoi untuk membagikan dokumen tentang situasi di kebun binatang Ueno termasuk foto yang menunjukkan kebun binatang Ueno yang telah disebutkan di berita sebagai seseorang menyemprotkan racun yang membunuh hewan Namun, ada satu gambar yang terlihat sedikit aneh yang memperlihatkan bagian tengah sisi timur kebun binatang yang telah berbentuk seperti kawa Semacam dibom oleh seseorang atau ditabak meteorit besar Kureto memberitahu mereka bahwa apa yang dikatakan di halaman berita itu bohong Biro Intelijen Mikado Oni menentukan bahwa seluruh area kebun binatang Ueno digunakan sebagai tempat percobaan oleh Sekte Hyakuya dan ternyata ada beberapa kecelakaan yang terjadi Sekte Hyakuya tampaknya menggunakan semua sumber daya mereka untuk mencoba dan menutupi apapun yang terjadi Kureto juga memberitahu mereka bahwa Mikado Oni telah menyadari bahwa kebun binatang Ueno digunakan dengan cara ini Tetapi karena mereka tidak mengharapkan adanya perang dengan Sekte Hyakuya jadi mereka tidak pernah menyelidiki lebih lanjut Namun, hal-hal telah berubah ketika Sekte Hyakuya melanggar perjanjian yang tidak dapat diganggu-gugat dan mereka sekarang berperang Kureto mengungkapkan bahwa Mikado Oni telah mengirim 17 pasukan sejak tadi malam dan setiap pasukan dimusnahkan dengan mudanya Itulah mengapa mereka beranam ada di sini Kureto memutuskan untuk membentuk tim khusus karena misinya terlalu sulit untuk pasukan Dan dalam 2 jam, Mikado Oni akan mengirim 4 pasukan ke gebun binatang Ueno dari bagian timur laut sebagai pengali perhatian sementara kelompok mereka bisa menyelinap masuk dari sisi selatan Kureto juga menyarakan kepada mereka untuk memutuskan siapa pemimpin pasukan dan sebagai selama mereka menghasilkan hasil, Kureto tidak peduli bagaimana hal itu dilakukan Akhirnya semua orang memilih Guren sebagai pemimpin tim itu Sebelum pergi, sesuai kesepakatan, Kureto memberinya senjata baru bernama Hakusi yang merupakan pedang ajaib Menurut salah satu dari banyak cerita tentang Hakusi, pedang itu menembus seribu iblis berturut-turut tanpa mendapat satu pun torehan Saat Guren menyentuhnya, ia merasa haus darah naik di dalam dirinya dan mengatakan bahwa itu pasti pedang iblis Hal ini menyebabkan Aoi menjadi waspada dan Kureto harus menyuruhnya untuk tenang karena Aoi tidak akan bisa mengalahkan Guren dalam pertarungan Di ruang 302 yang menjadi tempat pertemuan serta rapat mereka Guren dan yang lainnya sudah membahas misi yang baru saja diberikan oleh Kureto yang mungkin saja bisa menjadi akhir bagi mereka semua Dan tiba-tiba Aoi muncul di ruang pertemuan untuk membawakan mereka seragam tempur Seragam yang dirancang untuk menahan beberapa mantra dan juga dilengkapi dengan sihir Aoi memberitahu mereka bahwa mereka akan dikirim ke gebun binatang dengan helikopter Ketika Aoi akan pergi, Guren langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa membawa helikopter ke misi rahasia tidak masuk akal dan mereka harus menggunakan mobil sebagai gantinya Guren meminta Aoi untuk membawakan mereka pakaian kasual dan mereka akan mengantinya menjadi seragam begitu mereka berada di sana Aoi pun menyetujuinya Guren juga meminta kedua mobil untuk menunggu di gerbang sekolah dan Aoi mengatakan bahwa ia akan mengatur sopir dan kendaraan untuk disamarkan menyerupai bus perjalanan Aoi bertanya kepada Guren berapa banyak waktu yang ia butuhkan untuk tiba sebelum dimulainya misi sehingga mereka dapat mengatur lalu lintas Guren menjawab bahwa mereka membutuhkan waktu 15 menit dan kendaraan berhenti 1 mil jauhnya dari lokasi Saat di pintu masuk ke gebun binatang Mito Sigure Sayuri dicaci oleh Guren karena terlalu lama menghenti seragam mereka Pada pukul 11.30 misi mereka pun dimulai yang diiringi dengan ledakan seperti sebuah helikopter yang ditembak Selama penyelidikan di kebun binatang mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan hingga akhirnya mereka tiba di kawai yang telah diperlihatkan oleh Kureto sebelumnya Mereka segera menemukan Chimera menyerupai harimau yang dibuat dengan gen 4 penunggang kuda Dengan bila lidahnya, Chimera menyerjang Mito yang langsung ditangkis oleh Guren Dalam pertarungan melawan Chimera, Guren teluka dan Sayuri menciptakan tabir asap yang digunakan Guren untuk menciptakan ilusi untuk mengalihkan perhatian monster itu Mereka lalu mencoba meyakinkan Guren untuk mundur Guren pun setuju Ketika pasukan hendak mundur, Mahiru muncul dan menjatuhkan Mito, Sayuri, Sigure dan Gursi hingga pingsan Hanya Shinya yang bisa bereaksi terhadap serangan tepat waktu Shinya mengatakan kepada Mahiru bahwa ia ingin tahu apa yang terjadi sehingga ia bisa membantu Mahiru Tapi Mahiru menolak, mencengkam leher Shinya dan mencekiknya hingga pingsan Mahiru memberitahu Guren bahwa ia berencana mengkhianati Sekte Hyakuya karena kesetiaannya terletak dimanapun ada kekuatan Ketika Guren bertanya dimana kekuatan itu Mahiru mengatakan bahwa itu adalah dalam kebecatan dan kegilaan yang hidup jauh di dalam hati dan bahwa Guren harus mengikuti jalan itu juga Mahiru kemudian menusuk pedang hitam ke tanah dengan kutukan yang mempengaruhi Guren Mahiru mendorong Guren untuk mengambil pedang untuk membunuh Cimera sebelum melangkah mundur untuk menonton Ketika Guren meraih pedang, Mahiru tiba-tiba berteriak padanya untuk berhenti dan tidak kehilangan kemanusiaannya sebelum menyuruh dirinya untuk diam dan memukul dadanya sendiri Ini menghentikan Guren sejenak ketika ia bertanya pada Mahiru yang mana dia yang sebenarnya Yang membuatnya bertanya apakah itu ada hubungannya dengan pilihannya Setelah itu, Guren mengambil mustika pengutuk yang menyebabkan iblis tumbuh di dalam dirinya Mahiru menjadi gembira ketika Guren membuat Cimera terpotong menjadi dua dengan cepat dan mendorongnya untuk membunuh teman-temannya dan bergabung dengannya Iblis yang ada di dalam dirinya terus membunjuk Guren untuk membunuh kelima temannya Guren sempat tergoda dengan rayuannya dan hampir menebas kepala Sayuri Akal sehat Guren masih bekerja Dengan cepat ia menggunakan pedang Hakusi yang ada di tangan kirinya untuk melukai bagian bawah lengan yang memegang pedang iblis itu Mahiru dengan cepat mengambil lengan Guren yang terpotong dan dengan kuat menakannya pada lengan yang berdarah sehingga kemampuan regenerasi iblis itu dapat memasang kembali lengan Guren Mahiru kemudian menjadi putus asa dan menangis ketika proses regenerasi tidak berjalan cukup cepat Guren mencoba meyakinkan Mahiru bahwa mungkin ada cara lain dan baginya untuk menghentikan penelitian mustika pengutuk ini Tapi Mahiru menolak tawaran Guren Selama pembicaraan mereka, lengan Guren sepenuhnya menempel kembali Mahiru kemudian bergegas untuk mengklaim setengah dari tubuh cimera Di sisi lain, separuh cimera lainnya diambil oleh orang lain yang ternyata adalah vampir Mahiru segera menyerangnya Tetapi bahkan dengan kekuatan iblis, vampir itu mampu menahan mustika pengutuknya Mahiru mengidentifikasinya sebagai bangsawan vampir Yang vampir itu konfirmasi dan memperkenalkan dirinya sebagai leluhur ketujuh Federic Bathory Mahiru melanjutkan pertarungan mereka Dimana Mahiru dengan mudah dikalahkan bersama dengan Guren Federic mematakan tangan kiri Guren dan banyak tulang lainnya Ketika Guren mencoba untuk memblokir serangannya Federic geli dengan kelangsungan hidup mereka dan mengatakan Ia tidak yakin apakah ia masih bisa menjemput mereka manusia Mahiru menuntut untuk mengetahui apa yang ia lakukan di sini Dan Federic menjawab bahwa ia sedang menyelidiki apa yang ia dengar Tentang manusia yang berkecimpung dalam penelitian terlarang Federic lalu membawa setengah dari cimera bersamanya dan pergi Sama sekali tidak peduli dengan manusia di belakangnya Mahiru yang mengetahui bahwa ia tidak memiliki kesempatan melawan vampir Kemudian menyimpan pedangnya Dan mengungkapkan kepada Guren bahwa mustika pengutuk dapat menjadi lebih kuat Tetapi ia tidak memiliki cukup waktu untuk menjelaskannya Mahiru mengingatkan Guren bahwa ia akan mengambil jalan yang sama sepertinya Dan mengambil separuh lainnya dari cimera tepat saat helikopter sekte Hiyakuya tiba Tepat ketika Mahiru memperingatkan Guren untuk pergi Mahiru memperhatikan puluhan fuda ditempatkan di tanah untuk membentuk penghalang Rupanya pada titik tertentu Shinya mendapatkan kembali kesadarannya Tetapi pura-pura pingsan untuk mendengar percakapan Mahiru dan Guren Bertekad untuk menangkap Mahiru Guren menerjang Mahiru sementara Shinya menggunakan fuda untuk menjerat kakinya Namun Guren mengujudkan Mahiru dengan mengiris sepotong cimera yang ia bawa Mahiru mengatakan kepada Guren bahwa ia tidak bisa membiarkan Hiragi Tetapi memungkinkan Guren untuk mengambilnya begitu Guren berjanji tidak akan memberikannya kepada mereka Mendengar janji Guren bahwa ia akan menyusulnya Mahiru mengatakan kepadanya bahwa ia akan menunggu sebelum akhirnya pergi Shinya mengambil potong cimera yang dipotong Guren berupa ujung cakar Dan Guren meminta Shinya untuk mengembalikannya Shinya tersenyum dan bertanya apakah Guren masih ingin melawan Mengingat kondisinya yang sudah babak belur Shinya menggunakan ilusi untuk pergi ke belakang Guren Dan melemparkan ujung cakar kembali ke Guren Sehingga Shinya yang asli dapat menyadarkan kembali anggota pasukan yang tersingkir Ketika keempatnya sadar mereka langsung berkumpul di sekitar Guren Dan Mito berterima kasih kepada Guren karena telah menyelamatkan mereka Di sela-sela itu Shinya berbisik kepada Guren dengan pujian bahwa ia tidak akan pernah bisa seperti Mahiru Seolah-olah membuat pilihan yang sama dengan yang ia buat Mereka tidak akan mencoba menyelamatkannya sejak awal Tak lama kemudian Guren kehilangan kesadaran akibat sakit dari bagian lengan kanan yang disambungkan tadi Guren terbangun setelah koma selama satu bulan Saat ini ia sedang berada di prefektur Aichi Di mana hanya klien Ichinose dan pengikut Mikado Noosuki yang tinggal Di sini Sayuri menyatakan cintanya pada Guren namun ditolak Guren teringat akan potongan cimera dan karena ia tidak memilikinya saat ini Guren berspekulasi bahwa sinyal yang mengambilnya Guren menghubungi sinyal menggunakan telepon yang tidak disadap Namun Guren tidak mengatakan apa-apa dan dengan cepat menutup teleponnya Karena Guren khawatir nomor sinyal juga disadap oleh orang-orang Hiragi Sinyal yang menyadari itu segala menelepon kembali dari nomor yang berbeda Mengatai bahwa ini tentang potongan cimera Sinyal mengatakan kepada Guren bahwa ia telah menyembunyikannya Tetapi Guren harus kembali ke Tokyo untuk mendapatkannya kembali Sinyal kemudian memberitahu Guren bahwa Mahiru mengkhianati sekte Hyakuya Dan organisasi tersebut menghubungi sinyal untuk mengetahui Apakah ia memiliki informasi sebagai imbalan Untuk info tentang mustika pengutuk dan cimera Ketika sinyal mencoba mendorong Guren untuk menerima tawaran sekte Hyakuya Guren malah menutup teleponnya Ketika Guren kembali ke kelas 10 hari kemudian Sinyal menyambutnya kembali dan mengatakan kepada Guren bahwa perang telah terjadi Oke guys, untuk volume keduanya sudah selesai Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan pembahasan ini Dan sampai jumpa pada video selanjutnya